Di bab ini, Wa'inkanarujul, jika ada orang yang dia mendapatkan satu bab dari bab-bab ilmu saja, lalu dia mengamalkannya, fayakunu khairan lahu minat dunia wa mafiha, maka satu bab ilmu itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di isinya. Jadi, dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Ketika dia menguasai satu bab dari bab-bab ilmu. Ini besarnya tentang pahala ketika kita mempelajari ilmu agama. Satu bab ilmu saja, maka itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Qala'a syafi'i, imam syafi'i, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merhormatinya, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah ilmu din, ilmu agama. Jadi, ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu agama. Ilmu agama itu adalah fikih. Fikih itu ada dua, fikih akbar, yaitu akidah. Dan fikih asghar, yaitu masalah fikih, ibadah. Jadi, ketika disebut ilmu agama, kemudian ilmu agama itu yang dimaksud adalah fikih, maka itu adalah fikih akbar. Fikih akbar itu adalah akidah. Kemudian, fikih asghar, itu adalah masalah ibadah. Maka, ini adalah ilmu yang utama. Ilmu akidah dan juga ibadah. Ini adalah ilmu yang utama. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, bagian yang kedua, ilmu dunia. Jadi, ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu agama. Ilmu agama itu ilmu fikih. Baik fikih yang terkait dengan akidah, maupun fikih yang terkait dengan ibadah. Yang kedua adalah ilmu dunia. Ilmu dunia ini misalnya tentang masalah pengobatan. Sehingga para ulama juga membahas ilmu di dalam kitab-kitab mereka mencantumkan tentang masalah pengobatan misalnya. Itu termasuk ilmu dunia. Dan banyak ilmu dunia yang lain. Apalagi di era sekarang. Itu banyak sekali. Ini pengobatan ini hanya sebagai salah satu contohnya saja. Maka yang wajib bagi kita itu adalah ilmu agama. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, kata Al-Asma'i. Sesungguhnya yang paling aku takutkan bagi kalian adalah apabila tidak mengetahui tidak punya ilmu nahwu. Jadi kalau tidak memahami ilmu, nahwu bisa terjatuh dalam perkataan Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka carilah tempat duduknya di api neraka. Jadi di sini disebutkan, barang siapa berdusta atas namaku, maka carilah tempat duduknya di neraka. Nabi bersabda seperti itu. Nah ini kalau kita tidak paham tentang ilmu alat atau ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu atau tidak paham tentang masalah hadis bisa terjatuh ke dalam berdusta atas Nabi SAW. Kita sering mendengar orang mengatakan Nabi, baginda Nabi bersabda utlubul ilmah walubisin atau utlubul ilmah carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Padahal itu bukan dari Nabi. Padahal itu bukan dari Nabi. Atau banyak lagi mahfudot, pernyataan, perkataan para ulama asal berbahasa Arab, kemudian dianggap sebagai hadis. Padahal Nabi mengatakan, barang siapa berdusta atas namaku, carilah tempat duduknya di neraka. Jangan sampai kita berdusta atas nama Nabi SAW. Di bulan Ramadan kita sering mendengar berpuasalah kamu akan sehat. Itu bukan dari Nabi. Meskipun maknanya itu benar. Kemudian juga kalau di bulan Ramadan kita sering mendengar orang mengatakan itu hadis Nabi yang bukan hadis Nabi. Banyak sekali sering kita dengarkan. Tidak hanya itu. Beramalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Atau Dan kita harus bisa membedakan mana yang hadis Nabi, mana yang bukan. Maka kalau kita tidak tahu itu hadis, maka lebih selamat kalau kita sampaikan pepatah Arab atau kata ulama. Dibandingkan kemudian kita mengatakan Nabi bersabda. Karena kita tidak tahu di situ tidak ditulis siapa perawinya, tidak ditulis riwayatnya, tidak ditulis kedudukan hadisnya, derajatnya. Sehingga kita bisa terjatuh dalam berdusta atas nama Nabi SAW. Maka lebih aman kalau kita katakan ungkapan pepatah atau kita sampaikan dengan kata bijak itu lebih aman. Jadi kata bijak mengatakan itu lebih aman. Dibandingkan kita mengatakan Nabi bersabda. Kecuali kita tahu riwayatnya jelas. Kalau riwayatnya jelas, hadis riwayat siapa dari sahabat siapa itu tidak mengapa. Atau misalnya yang terkenal roja'na min jihadil akbar ila jihadil ashor. Kami baru saja pulang dari jihad besar kepada jihad kecil. Roja'na min jihadil ashor ila jihadil akbar. Kami baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Lalu kemudian orang berkata wama jihadil akbar ya Rasulullah. Ini terkenal ini. Apa itu yang disebut dengan jihad besar wahai Rasulullah. Maka kemudian ketika orang bertanya itu dijawab jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Ternyata ini bukan dari Nabi. Ini tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Tapi ini terkenal. Dianggap ucapan Nabi SAW. Nah sehingga kita perlu berhati-hati jangan sampai terjatuh ke dalam dusta atas nama Nabi SAW. Wassalam.